Halo Sobat EKG, gimana kabarnya? Gue berharap Sobat terus dalam keadaan sehat ya dan masih semangat dalam mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Ya, mimpi yang bisa menjadi kenyataan Sobat semua. Mimpi yang pasti akan mengubah hidup kita agar kita tambah berbahagia. Kayak motonya Ciham Plus Walk Sobat EKG. Gue suka lihat ya, ada di bawahnya tulisannya tambah bahagia. Wah luar biasa. Sobat EKG di channel ini banyak yang bilang ke gue Bang, kok kalau gue perhatiin banyak banget ya yang udah berhasil pake metode-metode yang abang kasih. Tapi kenapa kok gue belum berhasil juga ya bang ya? Ya Sobat EKG kalau gue bilang itu namanya Sobat semua masih dalam perjalanan waktu yang di dalamnya ada proses-prosesnya. Sobat EKG di video ini gue pernah bilang ya gue itu gak tau ya gue berada di masa yang mana masa lalu, masa sekarang, bahkan masa depan. Ya karena masa itu adalah masa yang akan kita alami juga dalam waktu yang bersamaan. Sobat EKG, semesta itu luar biasa loh. Saking luar biasanya, dia tidak mengenal masa depan. Dia hanya mengenal masa sekarang. Makanya pada saat kita berafirmasi, gue selalu bilang, jadikan masa depanmu adalah fakta di hari ini. Jadi semesta itu akan mengamininya. Nah kalau kita kembali lagi ya ke pelajaran Loa, kan stepnya ada tiga Sobat semua. Yaitu yang pertama meminta, nomor dua universe menjawab, dan yang ketiga, lu menerima. Jadi gak ada kata menunggu atau kapan, apalagi bagaimana. Karena itu sudah terjawab, tinggal kita harus siap menerimanya. Ah ini mah gila bang. Ya gimana, emang kudu gila. Seyakin itu lu bang. Iya, seyakin itu. Nah, seyakin juga ketika lu melakukan ritualnya. Ya kalau lu masih kentang-kentang, jadinya kentang juga. Jadi kalau lu mikir, kok belum datang-datang ya? Mana nih? Kapan? Seolah kita sedang bermain dengan rasa sabar, Sobat EKG. Iya, dimana kita harus bertahan sementara, dalam kondisi yang kurang menyenangkan. Gak enak, Sobat EKG. Sabar itu bertahan sementara, dalam kondisi yang kurang menyenangkan. Beberapa kali gue bilang ya, di video-video sebelumnya. Sobat EKG, dengarkan baik-baik ya. Kalau perlu, lu camkan ya. Ketika lu meminta dan menginginkan sesuatu yang baik atas mimpi dan cita-cita lu, sebenarnya hal itu bukan hanya tentang diri lu doang. Tapi memang universe itu sangat tahu dan mengerti ya, kapan waktu yang terbaik dan tepat untuk kita bisa menerimanya. Jadi memang ada sinkronisiti ya. Sobat EKG, ada satu cerita dari klien gue ya. Dulu kita pernah satu mobil ya, di mobilnya dia. Dia bilang gini, Sobat EKG. Wah, kalau saja dulu saya gak terlena, mungkin saat ini saya sudah bisa mewujudkan mobil impian saya. Jadi waktu itu dia mempunyai masalah pribadi ya, yang sampai tersendat-sendat ya. Lalu gue bilang, ya sudah, tapi kamu masih setia gak sama mimpi kamu? Dia jawab, Sobat EKG. Masih. Saya masih bisa mewujudkannya. Saat itu gue bilang sampai gak berteriak, Sobat EKG. Gue bilang gini, jadi! Jadi! Lalu dia kaget ya, sambil memegang kendali setir, dia bilang, jadi! Jadi! Kita berdua saat itu, jadi rada-rada gila ya, Sobat EKG. Dan emang kudu gila ya. Dan Sobat EKG, selang berjarak kurang lebih satu setengah bulan, mobil itu sudah dia miliki, Sobat semua. Luar biasa. Dan saat dia menerima mobil tersebut, dia videokan mobilnya dan dikirim ke gue, sambil berkata, saat ini saya berada dalam vibrasi kesadaran kebahagiaan yang luar biasa. Iya, Sobat EKG. Persis seperti satu setengah bulan yang lalu, saat kita berteriak-teriak di dalam mobil lamanya ya. Dan dia WA gue ya, saya merinding dan saya menangis bang. Saya teringat pada saat satu setengah bulan yang lalu. Luar biasa, Sobat EKG. Nah, Sobat EKG, ketika kita mencoba berbagai macam ritual dengan segala macam hukum yang ada ya, seperti hukum asumsi, hukum ketertarikan, vibrasi, dan lain-lain, sebenarnya semua keinginan baik kita itu sudah terbentuk di sana, Sobat semua. Ntar dulu bang, di sana itu di mana bang? Ya, menurut gue di realem, Sobat EKG. Ya, bolehlah. Gue sebut di kuantum realem ya. Sudah, Sobat EKG. Nah, PR-nya tinggal kita harus aktifkan frekuensi yang tinggi, frekuensi yang baik-baik, yang penuh kebahagiaan, sehingga bisa sejalan sampai membuat vibrasi yang sama dengan apa yang kita inginkan. Jadi, catakannya pas, Sobat EKG. Kalau lu pengennya bulat, lu dapetnya bulat, bukan kotak. Ibarat lu sedang menerangi jalannya ya. Ya, kayak petanya itu sebetulnya udah ada, tinggal butuh cahaya untuk bisa lu ikuti. Ikuti kebahagiaannya. Makanya selalu berada dalam frekuensi tinggi, bukan frekuensi rendah. Gue selalu bilang ya, bombardir diri lu terus sama hal-hal yang baik, agar lu terlatih. Untuk membuat apa yang lu inginkan itu menjadi nyata, lu harus mempunyai kesepakatan, janji sama diri lu sendiri, bahwa apa yang lu inginkan adalah sebuah realita yang sudah lu miliki. Ya, gila memang. Tapi ya gimana? Emang kudu gila. Dan gue rasa, cara itu gak berat-berat amat ya. Iya ya bang, sebetulnya itu gak berat ya. Tapi kok rasanya berat ya bang? Sobat EKG, jika kita menginginkan apa yang kita inginkan dalam hidup itu bisa terwujud, yang berat itu bukan perubahannya dalam diri kita, Sobat EKG. Enggak. Tapi resistensinya lu, lu bertahan sampai menolak untuk percaya. Yang ujungnya lu gak yakin. Nah, kalau ini ada, jadi berat Sobat EKG. Ini namanya mental konflik. Gimana caranya bang? Ya, kalau gue bilang latih terus. Latih, terus repetisikan. Saya bisa mencapai mimpi-mimpi saya. Dan saat ini, saya sedang menikmatinya. Wah, luar biasa. Walau pikiran logika lu menolak, tapi ingat Sobat EKG, jangan kalah sama rasa keyakinan spiritual lu. Kita punya Tuhan beserta semestanya. Dan kekuatan itu selalu ada di dalam diri kita, tinggal kita aktifkan. Caranya, yaitu terus selaras sama apa yang kita broadcast ke dia. Lu boleh saja berafirmasi, bikin vision board scripting, tapi ingat, lu harus tetap libatkan kekuatan non-fisikal, Sobat EKG, yaitu kekuatan spiritual. Agar apa yang lu inginkan, cepat termanifestasi. Kayak radio, Sobat semua. Lu harus bikin frekuensi yang indah, yang bahagia. Sekali lagi, frekuensi yang tinggi. Gak enak kan kalau denger radio suaranya kresek-kresek. Gak dapet gitu frekuensinya. Iya, frekuensi rendah itu identik dengan rasa takut, ragu, marah, jengkel, mengeluh, dan lain-lain. Nah, frekuensi ini gak tuning ya sama semesta ya. Jadi suaranya kresek-kresek, gak enak didengar. Nah, frekuensi spiritual harusnya adalah frekuensi kebahagiaan. Sobat EKG, berkali-kali gue bilang, Tuhan beserta semesta itu suka yang bagus-bagus, dan baik-baik, Sobat semua. Sobat EKG, jadikan frekuensi tinggi yang isinya kebahagiaan itu adalah channel radio favorit lo dalam hidup lo. Seperti hari ini, lo kudu tune in sama program favorit lo. Sama kayak sekarang kan, lagi dengerin channel favorit lo. Emang kudu gila. Nah, disitu lo bisa berinteraksi sama universe, sehingga disitulah manifestasi terjadi. Sekali lagi ya, cetakannya pas Sobat EKG. Jadi semua ritual lo kayak scripting, vision board, dan lain-lain, itu jadi kenyataan, bukan mimpi di siang bolong. Sobat EKG, Tuhan dan beserta semestanya itu bukan kayak lo minta tau-tau, tuing, ada di depan pintu lo ya. Atau kayak mesin ATM yang lo pencet langsung keluar duitnya. Tapi dia adalah guru, dan juga partner, teman dalam hidup lo. Lo kudu harmonis sama dia. Jadi kayak take and give ya. Sama-sama, bekerja sama. Gue malah menyebutnya, teman berkonspirasi. Asik ya, kalau kata konspirasi. Jadi kita minta, kita afirmasi, lalu Tuhan beserta semestanya, dia akan mengirimkan kita segala macam bentuk potensi dan alternatif-alternatif. Alternatif kemungkinan agar keinginan kita itu bisa terwujud. Itulah sebabnya, sekali lagi gue bilang, gue gak tau prosesnya. Bahkan bisa jadi ya, Sobat KG. Lo dapat tantangan dulu untuk mendapatkannya. Tantangan untuk menguji mental lo. Menguji mental lo dan menguji aksi-aksi lo. Tenang Sobat KG. Kita adalah kesatria, dan kita selalu menjadi orang kokai. Tantangan yang akan menguji keputusan-keputusan dalam hidup lo. Tapi kalau lo tetap setia dan selalu bersamanya, apa yang lo inginkan jadi, Sobat KG. Nah, Sobat semua, berbicara mengenai kekuatan spiritual dan spiritual realm, kita juga gak bisa menyangkal kalau kita adalah mahluk bumi, mahluk ciptaan Tuhan yang selalu berkomunikasi dengan mahluk lainnya, yaitu manusia. Oleh sebab itu, dalam proses pencapaian manifestasi, cari lingkungan yang mendukung juga. Jadi yang bisa diajak ngayal, Sobat KG, yang menghargai mimpi-mimpi hebat dan positif ya. Ya, sebab kita hidup di dua realm, Sobat semua. Di physical realm dan di non-physical. Nah, kalau keduanya sinkron dan baik, gue yakin seyakin-yakinnya, Sobat KG, apa yang lo inginkan datang dalam waktu yang cepat dan tepat, Sobat KG. Sobat KG, gue mau titip ya sama lo, Tuhan beserta semestanya itu bukan hubungan semalam doang sama lo. Emang cinta satu malam? Bukan, Sobat KG. Tapi harus terus dibina sama diri lo, agar doa dan afirmasi lo menjadi nafas dalam kehidupan lo, sehingga lo akan terlatih, terlatih untuk apa bang? Terlatih untuk apa yang lo inginkan? Bisa dan pasti terwujud. Salam dari gue, semangat terus Sobat KG. Tenang Sobat KG, kita orang kokai, emang gudu gila. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.